Halo itu people, balik lagi sama gue Sarimi Oke, di video kali ini Gue bakal review Karakter baru Yaitu, Cetulu Ya, Cetulhu Ya, whatever lah ya Dan ya, langsung aja kita masuk ke Skillsetnya dulu Oke, pertama kita masuk ke basic attacknya dulu Yaitu, Infect Reality Dimana, Infect Reality ini Menyebabkan 300% damage Kepada 2 musuh acak Dan serangan ini tuh gak bisa dialihkan sama tanker Yang berarti bisa aja gitu Nembus tanker tanpa ngehit tanker Dan bisa mengabaikan efek Seperti Counter Stand Pasif Skin, Stealth Serta pasif yang Mengabaikan serangan multi target Nah, skill ini itu Ngekonsumsi 1 charge dari Cetulu Dan bakal ngeunlock 1 Di antara 2 skill Yaitu Min Piercer Atau No One Is Safe Nah, skill ini itu akan terkunci setelah digunakan Dan bakal aktif lagi nantinya setelah Cetulu itu Ngegunain skill aktif lain Selain Infect Reality ini Dan skill ini juga terkunci Jika Cetulu itu gak punya Yang namanya charge Oke, kita masuk ke skill keduanya Yaitu, Mind Piercer Dimana skill ini itu menyebabkan 600% Damage Kepada satu musuh secara acak Dan serangan ini tuh Tidak dapat dialihkan oleh Tanker atau Guardian Ya, dia bisa aja nembus tanker Seperti skillnya yang pertama Nah, skill ini itu Terkunci sampai Di unlock oleh skill yang Gua bilang tadi Infect Reality Dan skill ini bakal terkunci kembali Setelah setiap penggunaan Atau Jika Cetulu itu meninggalkan Battlefield Oke, kita masuk ke skill ketiganya Yaitu, No One Is Safe Dimana skill ini itu menyebabkan 300% Damage Kepada semua musuh Dan serangan ini itu Mengabaikan efek stealth Dan ya Dia juga menyembuhkan Semua ales kalian Sebanyak 800% Dari attack Cetulu Nah, skill ini juga tuh Bakal ngatur spirit musuh Dan spirit ales kalian Itu menjadi Sama-sama 5 Dan skill ini itu Bakal terkunci Ya, sampai Dibuka oleh Skill Infect Reality Dan skill ini tuh Bakal terkunci kembali Setiap setelah digunakan Atau Si Cetulu meninggalkan Battlefield Oke, kita masuk ke skill Keterakhir Yaitu Reset Reality Dimana Skill ini itu Bakal menghilangkan Sleep Immunity Sleep Ward Dan Stealth Shield Dari Cetulu Dan Cetulu ini Bakal nge-heal 100% dari Mag HP-nya Dan bakal Dapet 3 Charge Dan dia Bakal Ketiduran Selama 100 Time Use Dan juga Bakal nge-sleep musuh Selama 200 Time Use Secara Acak Dan saat Si Cetulu ini Bangun Maka Si Cetulu Akan disembuhkan Sebesar 100% dari Mag HP-nya Dan Time Use mereka Itu bakal berkurang 100 Time Use Dan skill ini Itu hanya dapat digunakan Jika Si Cetulu Itu gak punya Charge Oke Kita bakal Masuk ke Pasifnya Untuk pasif pertama Yaitu Cult of Cetulu Dimana Efeknya adalah Setiap musuh Yang di-hit Oleh Cetulu Itu bakal Terkena Mega Poison Selama 200 Time Use Yang kedua Jika unit ini Itu memiliki 1 HP Di Akhir gilirannya Unit itu Bakal nge-heal 100% Dari Mag HP-nya Dan bakal Nge-purify Semua Status Negatif Dari Dirinya Dan Juga Unit ini Itu bakal Mendapatkan 3 charge Saat di awal Pertempuran Ataupun Saat dia Entry Dari Reinforcement Dan Jika unit Ini Itu bakal Dikalahkan Saat dia Memiliki Charge Maka Charge-nya Itu bakal Menjadi Hold Ground-nya Dia Dan Dia bakal Bertahan Dengan 1 HP Oke Kita bakal Masuk ke Pasif Keduanya Yaitu The Great Old One Dan Pasif Itu Panjang Deskripsinya Tapi Di penjelasan Kali ini Udah gue Simplifikasi Jadi Dengerin Baik-baik Per Poinnya Oke Untuk Poin Pertama Adalah Setiap Kali Musuh Masuk Dari Unit Cadangan Atau Reinforcement Unit Ini Bakal Memiliki 20% Chance Dan Chance-nya Itu bakal Bertambah 20% Setiap Awakening-nya Jadi Kalian Bisa Tinggiin Chance-nya Itu Dengan Cara Kalian Nge-FA Karakter Ini Dan Chance-nya Itu Bakal Menjadi 100% Chance-nya Itu Untuk Apa Bang Nah Jawabannya Adalah Untuk Ngurangin Time Use-nya Menjadi 0 Terus Dia Bakal Nge-Purify Dirinya Sendiri Dan Dia Juga Bakal Mendapatkan Immun Terhadap Sleep Hingga Akhir Gilirannya Oke Kita Masuk Ke Poin Kedua Jika Si Cetulu Ini Diserang Dan Dia Tidak Punya Charge Sama Sekali Untuk Pertama Kalinya Si Cetulu Ini Bakal Masuk Ke State Yang Namanya Warp Reality Selama 200 Time Use Dimana Di Warp Reality Ini Si Cetulu Itu Terus Dia Bakal Mendapatkan 90% Pengurangan Dari Damage Yang Dihasilkan Oleh Musuh Dan Dia Juga Bakal Menjadi Tanker Dan Dalam Warp Reality Ini Itu Cetulu Ini Itu Bakal Ngeskip Turnnya Dan Dia Bakal Ngasih Mega Poison Ke Semua Musuh Yang Tertidur Selama 200 Time Use Dan Jika Ada Lebih Dari Satu Musuh Yang Tidak Ada Yang Terhipnotis Satu Musuh Acak Itu Bakal Terkena Hipnotis Nah Hipnotis Ini Itu Fungsinya Buat Ngasih Cetulu Turn Jadi Musuh Yang Punya Status Hipnotis Ini Ketika Dapat Turn Turnnya Itu Bakal Dikasih Ke Si Cetulu Ini Nah Setelah 200 Time Use Warp Reality Ini Habis Si Cetulu Itu Bakal Mati Cuy Atau Dikorbankan Istilahnya Dan Hipnotis Ini Itu Btw Tapi Nggak Bisa Di Apply Ke Tipe Unit Boss Kayak Gitu Oke Selanjutnya Kita Bakal Masuk Ke Kelebihan Dan Kekurangan Dari Cetulu Ini Oke Pertama Kita Bakal Masuk Ke Ke Kelebihannya Dulu Yang Pertama Dia Ini Bisa Nembus Pertahanan Musuh Karena Skillnya Itu Yang Infact Reality Sama Skill Yang Namanya Min Piercer Itu Bisa Mengabaikan Status Effect Guardian Yang Berarti Walaupun Misalnya Di musuh Itu Ada Tanker Bisa Aja Dia itu Ngehit Musuh Yang Ada Di Dalam Perlindungan Tanker Yang Mana Berguna Manggat Kalau Misalnya Yang Kena DPS Utama Musuh Atau Karakter Yang Ngeselin Di Tim Musuh Yang Dilindungi Sama Tanker Selanjutnya Dia ini Punya Kelebihan Lain Lagi Tentunya Yaitu Dia Ini Setiap Serangannya Serangan Apapun Yang Dihasilkan Itu Dia Bakal Memberikan Status Mega Poison Yang Mana Mega Poison Ini Itu Damagenya 20 Kali Lipat Lebih Sakit Daripada Poison Biasa Dan Gak Jarang Kalau Kalian Lihat Mega Poison Meledak Bisa Ngebunuh Tanker Musuh Yang Setebel Apapun Jadi Jangan Terlalu Ngeremehin Mega Poison Kalau Dia udah Meledak Ngeri Banget Dan Mega Poison Ini Gak Cuman Kalian Bisa Manfaatkan Untuk Ngedamage Atau Tambahan Damage Dia Ini Juga Bisa Digunakan Sebagai Anti Hold Ground Atau Kalian Bisa Gunakan Untuk Sebagai Requirement Buat Karakter Karakter Poison Lainnya Untuk Ngeaktifin Skill Damagenya Kayak Gitu Kelebihan Ketiga Adalah Dia Ini Juga Ngeri Sustainnya Apalagi Banyak Musuh Yang Masuk Ke Reinforcement Atau Ke Battlefield Lewat Reinforcement Maksudnya Karena Ketika Itu Ternyata Di Si Cetuluh Ini Itu Bakal Dapat Instant Turn Terus Purify Terus Dia Bakal Ngeheal 100% Dari Mach HP Jadi Selama Lawannya Itu Tugak Tebel Tebel Dan Hal Itu Sering Terjadi Maka Si Cetuluh Ini Bakal Sustain Parah Well Sampai Sini Udah Kebayangkan Betapa Ngeselinnya Si Cetuluh Ini Udah Bisa Nembus Tanker Denny Juga Ngespam Mega Poison Ke Tim Musuh Well Gak Sampai Situ Pas Dia Hidup Udah Ngeselin Karakter Ini Itu Juga Ngeselin Kalau Dia Itu Mau Mati Cuy Karena Ketika Dia Dikil Dia Ini Gak Bakal Langsung Mati Karena Dia Bakal Masuk Ke Warp Reality Dimana Istilahnya Kalau Gue Bilangnya Itu Sakaratul Cuy Nah Pas Dia Sakaratul Ini Dia Bakal Ngespam Mega Poison Ke Semua Musuh Dan Bakal Ngehipnotis Satu Musuh Nah Musuh Yang Terkena Hipnotis Ini Itu Bakal Ketika Dapat Turn Turn Itu Bakal Dikasih Ke Cetul Yang Mana Bikin Musuh Tadi Itu Gak Jadi Dapat Turn Udah Ngeselin Pas Mau Mati Ya Pas Hidup Juga Makin Ngeselin Nah Dia Ini Itu Bakal Ngelakuin Ini Terus Selama 200 Time Use Dan Setelah 200 200 Time Use Dia Ini Bakal Dikorbankan Atau Dia Ini Bakal Mati Cuy Kayak Gitu Jangkauan Area Serangan Cetul Ini Luas Banget Dia Ini Bisa Single Target Dual Target Dan All Target Dan Kalau Kalian Ingat Dia Ini Punya Pasif Yang Bisa Serangannya Itu Bisa Memberikan Status Mega Poison Yang Mana Ya Kalian Udah Kebayang Kan Dia Ini Bisa Ngasih Status 100 Mega Poison Ke Musuh Itu Gampang Banget Dan Coverage Nya Itu Luas Banget Karena Semua Tipe Jangkauan Skill Dia Ini Ada Cuy Di Satu Unit Selanjutnya Kita Bakal Bahas Kekurangannya Well Kekurangan Pertama Yang Ya Dimiliki Cetul Itu Lumayan Gila Ya Karena Kayaknya Hampir Semua Karakter Di Evertail Itu Bisa Ngelakuin Ini Tapi Cetul Itu Nggak Bisa Kalian Tau Apa Target Musuh Ya Semua Serangan Cetul Itu Sifatnya Acak Jadi Kalian Nggak Bisa Tentuin Target Kalian Mau Pilih Yang Mana Jadi Kalau Kalian Pencet Skillnya Itu Langsung Kena Musuh Jadi Kalian Nggak Perlu Nentuin Target Tapi Karena Kalian Nggak Bisa Nentuin Target Itulah Masalah Kalau Kalian Butuh Strategi Tertentu Dan Nggak Hit Musuh Ini Bisa Karena Cetul Ini Bakal Ngehit Musuh Secara Random Kayak Itu Cuy Oke Kekurangan Selanjutnya Adalah Unlock Skillnya Yang Dari Infect Reality Itu Juga Acak Jadi Kalian Nggak Bisa Pilih Mau Skill Yang AOE Atau Skill Yang Single Target Jadi Kalian Nggak Bisa Milih Tergantung RNG Kalian Dapetnya Yang Mana Dan Kekurangan Ketiga Adalah Kalian Harus High Invest Karena Pasifnya Yang Tadi Gue Bilang Yang Kalau Dia Reinforce Ada Musuh Yang Masuk Itu Dia Langsung Dapat Turn Ya Itu Kalau Changenya Mau Jadi 100 Perlian Kalian Butuh FA Ini Karakter Jadi Buat Kalian Yang Istilahnya Itu Bro Atau Nggak Punya SS Untuk Nge FA Ini Karakter Sebaiknya Jangan Gagabah Cuy Tapi Kalau Kalian Mau FA Ya Silahkan Karena Karakter Ini Itu Akan Jauh Lebih Baik Kalau Kalian FA Karena Ya Itu Tadi Pasifnya Itu Butuh FA Dan Kekoran Terakhir Adalah Bergantung Banget Sama Charge Karena Si Kalau Citullo Ini Tuka Biasan Charge Dia Ini Bakal Reset Reality Yang Mana Itu Bikin Dia Turus Selama 100 Time Use Dan Untuk Nge Charge Spirit Kalian Butuh Interval 100 Time Terus Dia Kebangun Itu Beda Cerita Oke Kita Masuk Ke Overall Menurut Gua Citullo Ini Itu Merupakan Unit Yang Bagus Sebenarnya Cuman Ya Gitu Acak Aja Nyerang Dia Nggak Punya Akurasi Dalam Serangannya Jadi Dia Nggak Bisa Target Musuh Mana Yang Mau Dia Serang Karena Serang Itu Bakal Random Tapi Dengan Kekurangannya Yang Keknya Itu Nggak Dimiliki Hampir Dari 99% Karakter Di Evertail Ya Dia Ini Tetap Menurut Gua Unit Yang Parah Cu Kuat Banget Karena Di Prakteknya Sendiri Gua Udah Coba Di Server E25 Gua Itu Bisa Naikin Yang Awalnya Akun Gua Itu Rank 400 Bisa Sampai Di Rank 70 Di Arena Cuy Karena Cuman Gacha Dia Doang Ya Gacha Nambah Dia Doang Istilahnya Jadi Bener-bener Ini karakter Kuat Banget Di Arena Cuy Karena Ya Banyak Unit Yang Masuk Ya Semakin Semakin Sering Dia Kepurify Semakin Sering Dia Dapat Turn Dan Semakin Sering Dia Nyerang Musuh Jadi Unit Ini Menurut Gua Memang Bener-bener Kayaknya Spesialisnya Itu Kayak Di Arena Karena Pasifnya Itu Bakal Cocok Kalau Kalian Melawan Musuh Yang Banyak Dan Banyak Terjadinya Reinforcement Masuk Keluar Masuk Kayak Gitu Dan Ya Apakah Jadinya Si Citlul Ini Worth Buat Digaca Menurut Gua Si Worth It Worth It Aja Karena Dia Unit Yang Kuat Di Arena Jadi Kalian Mau Main Arena Mungkin Kalian Bisa Gaca Karakter Ini Specially Kalau Kalian Main Di Team Poison Kalian Bisa Pertimbangkan Hal Tersebut Dan Ya Mungkin Segit Aja Review Kali Ini Lumayan Panjang Ya Karena Pasifnya Memang Panjang Dan Gue Sari Miss See you Next Time And Goodbye